Ya pemirsa, Minggu siang persaudaraan setia hati teratai Provinsi Jambi melepas 11 atlet pencaksilat untuk bertanding dalam kejuaraan pencaksilat internasional bertajuk PSHTK Pradenmas Kusupangat yang akan diadakan di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada 28 hingga 30 Oktober mendatang. Para kontingen itu dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdul Lasani. Minggu 24 Oktober siang, persaudaraan setia hati teratai Provinsi Jambi melepas 11 kontingen untuk bertanding dalam kejuaraan dunia pencaksilat dalam perebutan Piala Radenmas Kusupangat yang diadakan di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada 28 hingga 31 Oktober mendatang. Pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdul Lasani, bersama Ketua Perwakilan Pusat PSHT Provinsi Jambi, Ismu Nandar. Kejuaraan bergensi tingkat internasional ini akan diikuti oleh seluruh Padepokan se-Indonesia dan dari luar negeri, di mana Provinsi Jambi akan menurunkan 11 kontingen yang akan bertanding di 10 kelas dan 1 kelas seni pencaksilat. Ketua Perwakilan Pusat PSHT Jambi, Ismu Nandar, mengatakan dirinya optimis para kontingen Jambi dapat memberi hasil yang maksimal dengan masing-masing kelas memasang target juara. Para atlet pun juga sudah melewati seleksi tingkat Kabupaten Kota se-provinsi Jambi dan mengikuti training center di Padepokan PSHT Jambi. Kita pertandingkan dari seluruh kelas, untuk menjadi 10 kelas ditambah dengan seni. Itu yang akan mengikuti kejuaraan dunia. Dan ini juga tidak mudah karena kita memfasilitasi, Provinsi memfasilitasi daripada atlet kita, seleksi sudah berlangsung, kemudian inilah yang akan kita pilih dari seluruh cabang Kabupaten se-provinsi Jambi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi tinggi semangat para atlet atas nama pemerintah Provinsi Jambi, dirinya berharap para kontingen dapat memberikan hasil yang maksimal untuk mengharumkan nama Provinsi Jambi. Dirinya akan terus mendukung penuh setiap rangkaian kegiatan untuk memantapkan sumber daya manusia Provinsi Jambi yang sejalan dengan visi-misi pemerintah Provinsi Jambi. Pertama kami atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami ucapkan terima kasih tentang segala hal-hal apa yang tidak dikatakan oleh para senior, para sekolah ini, yaitu adalah kewakilan juga, dan para pembina, para pelatih yang telah mempersiapkan aktivitas kita tidak saja mengikuti level daerah, tapi juga nasional, dan insya Allah.